Arsi yang baru-baru umur 4 tahun itu sudah bisa marah-marah loh ke sang kakak Aurel Hermansyah. Waduh, marah-marah gara apa ya? Dan seperti apa Aurel menanggapi kemarahan adiknya itu? Arsi adalah musisya Nur Hermansyah, putri dari pasangan Ashanti dan Anang Hermansyah ini tumbuh menjadi anak yang pintar dan aktif. Wajah cantik dan tingkah lucu, gadis cilik yang akrab di sapa Arsi itu kerap membuat warganet merasa gemas. Lihat saja aksinya, di saat cemburu kepada sang kakak Aurel Hermansyah yang dinilai Arsi hanya menyayangi Azriel dan Arsyah saja. Meski Arsi dan Aurel kerap bertengkar, namun keduanya saling menyayangi satu sama lain. Keluarga yang dibangun kembali oleh Anang dan Ashanti ini memang selalu kompak menunjukkan kasih sayang mereka. Yuk kita simak bagaimana usilnya Arsi saat mengganggu Aurel sang kakak yang sedang asyik packing beberapa waktu yang lalu. Yuk aku nasi perintah kita ketemu aku lagi ya kan? Bagaimana sih kalau misalnya aku mau begitu packingnya, apa aja yang aku bawa, karena banyak-banyak yang request, minta video-video terbaru dari aku, tapi karena belum bisa terbikin, akhirnya ini ada waktu pasangan lagi ya. Yuk, karena kebetulan aku juga mau pergi. Ini ada baju, ada sebagian-sebagian sebenernya sih yang masih ada di lemari. Kakak, koreno. Si pengganggu. Apa, bukain apa? Ini dibukti pengganggu. Hah? Pengganggu Acio. Pengganggu Acio, orang Acio yang ganggu kakak. Ini masuk-masukin. Biar semua itu banyak, ini ngelipetnya aku gini nih, secara-cari yang paling penting dalam hidupku adalah legging. Aku ini anaknya legging banget, harus pake legging. Nggak tau kenapa. Arsi, kamu ngapain? Ini baju berangnya harus selalu dibawa, karena baju berangnya tidak seksi. Baju tidur. Aku suka banget pake dasar. Itu nggak di-pilihannya, kan? Oke. Bajunya udah nunggu. Ini baju yang paling inti kan? Bentar ya, Kak. Kamu jangan ngelain Shopee, aku bisa. Aku bisa. Udah mau abis, soalnya ini udah botol ke berapa, apa-apa, apa-apa. Setelah itu, bedah. Kenapa ada dua? Sebenernya yang ini buat di dalam tas. Karena nggak ribet. Nih, dia pake ijin-nya gini doang. Langsung buat touch up. Jadi nggak ribet. Oh, iya. Blush on. Kakak, stop. Ini blush on ya. Setelah itu, paling aku kan simple-simple aja ya. Setelah blush on, paling aku pake maskara. Maskaranya apapun bisa. Kecilin di kapal-pailin lagi. Aciyo, kenapa di dalam lagi? Ada kalau di dalam lagi. Kenapa di dalam lagi? Lagi mamam. Lagi pesan-pesan hari ini ya. Aciyo, makan apa? Aciyo, makan apa? Wih, Kak. Ampun, Kakak. Anak kecil makan segede apa? Segede gaban. Segede gaban? Tau-tauan dari mana sih bahasa segede gaban? Ya Allah, Kak, makan sushi, Dad. Yalah, liat sushi begini gitu. Kasih, 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 kasih. Emang sushi. Lah, itu sushi, nak. Ini enakan poke. Enakan poke. Ini enakan poke. Kenapa di gituin? Aku enggak suka ininya. Iya. Kan salmon enak, yuk. Enggak. Nah, kamu biasa makan salmon? Acur aja enak suka salmon. Kedekatan Asyanti sebagai ibu sambung bagi Aurel dan Azriel memang tak perlu diragukan lagi. Meski Aurel dan Azriel tak lahir dari rahimnya, Asyanti tetap memperlakukan keduanya bak anak kandung sendiri. Kehangatan dan keharmonisan keluarga mereka patut diacungi jempol ya, Pemirsa. Sub indo by broth3rmax